Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapak, saat ini kami mohon hikmatmu, pimpinanmu, dan tuntunanmu agar kami mengerti apa yang akan kami dengar, agar kami mengerti akan kebenaranmu, sampaikan isi hatimu bagi setiap kami ya Bapak, agar kami semua memperoleh, mendapatkan apa yang kau kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini ya Bapak. Kami siap untuk mendengar kebenaranmu, pakai anakmu ini ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus, kita harus dapat merenungkan, memikirkan, bahkan mengkoreksi diri kita sendiri, memeriksa benarkah kita sudah menjadi murid dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak sedikit orang Kristen saat ini merasa dia sudah menjadi murid dari Tuhan, Yesus Kristus, karena dia merasa sudah menerima Tuhan kita, mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kita harus dapat merenungkan, harus dapat mengkoreksi diri kita, benarkah kita sudah menjadi murid Kristus di dalam kehidupan ini. Apakah kita berani berkata sudah menjadi murid dari Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kita sudah beragama Kristen, bahkan di KTP kita sudah tertulis beragama Kristen, apakah karena ini kita berani mengatakan sudah menjadi murid dari Tuhan kita, Yesus Kristus? Atau apakah karena kita sudah di Bapislam, lalu kita merasa bahwa kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus? Tidak sedikit orang yang sudah di Bapislam merasa bahwa dia sudah menjadi murid dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi apakah benar setelah dia keluar dari kolam Bapisan, yang dia lakukan, yang dia perbuat, semua itu sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki? Jadi kita harus bisa memeriksa diri kita, apakah benar karena kita sudah di Bapis, kita sudah benar-benar menjadi murid dari Tuhan kita, Yesus Kristus? Apakah juga karena kita pergi ke gereja, lalu kita merasa sudah menjadi murid Tuhan kita, Yesus Kristus? Karena kita datang ke gereja, kita beribadah, lalu kita merasa sudah menjadi murid dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Benarkah demikian yang kita rasakan, yang kita lakukan saat ini? Lalu sebenarnya menjadi murid Kristus itu yang bagaimana? Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 14 ayat 33 yang berkata, Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan dengan baik dikatakan, tidak melepaskan dirinya. Nah, kita harus menyadari bahwa kata melepaskan di sini merupakan kata kerja. Jadi kata kerja melepaskan di sini memiliki arti bahwa kita memisahkan. Berbeda pemahamannya memisahkan dengan dipisahkan. Kalau dipisahkan, tidak punya kerelaan hati, tidak punya daya juang untuk dapat meninggalkan, untuk dapat memisahkan diri kita. Jadi maksud dari kata melepaskan di sini adalah kata kerja bahwa kita yang memisahkan. Kalau kita yang memisahkan berarti kita menarik diri. Kalau kita yang memisahkan berarti kita yang memilih, berarti kita punya sikap kerelaan untuk memisahkan diri kita. Dari apa? Dari dunia ini. Dari percintaan dunia ini. Dari kemewahan dari dunia ini. Segala fasilitas di dunia ini. Kita harus dapat memisahkan diri kita. Kalau yang dipisahkan, belum tentu dia mau. Belum tentu dia rela. Dipisahkan. Karena dia tidak punya keinginan. Dia pasif dipisahkan. Jadi, kata memisahkan di sini. Kita yang harus memiliki inisiatif. Bagaimana kita menarik diri kita. Memisahkan diri kita. Yang pasti kita punya kerelaan. Kita mau berjuang. Karena memisahkan diri kita. Dari segala kenyamanan duniawi ini. Itu tidak mengenakan. Itu butuh perjuangan. Itu penderitaan. Jadi kalau kita yang memisahkan diri kita. Dari segala kenyamanan dunia. Maka kita akan berjuang. Kita akan memiliki kemampuan. Untuk terus bertahan. Menarik diri kita. Memisahkan diri kita. Kata melepaskan di sini juga memiliki arti. Meninggalkan. Ingat. Kata meninggalkan. Berbeda dengan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan. Kita yang pasif. Karena kita ditinggalkan. Tetapi kalau kita yang meninggalkan. Berarti kita yang aktif. Meninggalkan segala yang kita miliki. Melepaskan segala yang kita miliki. Kita tinggalkan. Apa saja itu? Mungkin kita punya kehormatan. Kita punya harga diri. Kita punya kekayaan. Kita punya kekuasaan. Kita mungkin menjadi orang yang pintar. Orang yang pandai. Orang yang cerdas. Kita mungkin dihargai oleh banyak orang. Yang ada di sekitar kita. Nah. Kita harus dapat meninggalkan semuanya itu. Supaya kita tidak terikat. Ingat. Supaya kita tidak terikat. Jadi kita harus aktif meninggalkan. Tanpa kita memiliki sikap untuk meninggalkan. Maka sulit untuk kita meninggalkan segala kenyamanan duniawi ini. Harus disadari Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Sifatnya sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena ada waktunya kita pasti akan meninggalkan semuanya itu. Ada waktunya. Apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kita diperhadapkan dengan kematian yang begitu nyata di depan kita. Musuh kita tidak kelihatan tetapi faktanya jelas ada. Kita harus dapat memikirkan sebenarnya kita sudahkah menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus dengan benar. Berbicara kata melepaskan segala sesuatu yang kita miliki bukan hal yang mudah. Karena melepaskan segala sesuatu di sini sangat sulit. Kenapa kita bisa merasakan kesulitan yang begitu rupa untuk meninggalkan semuanya itu? Karena kita merasa nyaman. Kita merasa apapun yang kita raih di dalam hidup ini itu sudah menyenangkan daging kita. Sadarilah kita sulit melepaskan karena kita hidup setiap saat dituntut oleh hawa nafsu tuntutan dari daging kita. Siapapun kita termasuk saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita setiap saat dituntut oleh keinginan daging kita. Jadi sering sekali kita hanya memberi makan manusia fisik kita. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan manusia batiniah kita yang seharusnya kita beri makan menjadi kuat, bertumbuh menjadi dewasa, dan dapat mampu mengalahkan segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Jadi kita harus sadari banyak orang Kristen sulit untuk melepaskan segala sesuatu yang dimiliki. Apalagi sudah menjadi orang terhormat, dihargai. Nah, berbicara melepaskan bukan hanya sebagai jemaat, tetapi semua orang. Baik jemaat, baik aktivis, baik majelis, baik pendeta atau gembala sekalipun. Harus dapat melepaskan setiap saat apa yang dia miliki di dalam kehidupan ini. Kita harus dapat meneladani seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan contoh ketika dia hidup di dunia ini. Dia rela melepaskan segala yang dia miliki. Dia luar biasa, dia memiliki kerajaan surga, tapi dia lepaskan semuanya. Dia hidup di dunia ini menjadi sama dengan kita. Dia berikan contoh bagaimana dia menanggalkan, melepaskan semuanya. Bisa tidak ketika dia dihina, disiksa, dia menggunakan haknya. Bisa, tetapi dia memilih tidak menggunakan semua haknya itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Seharusnya kita meneladani pribadi dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudahkah saat ini kita meneladani dia? Kalau kita beriman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya justru kita meneladani pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa kita harus melepaskan segala sesuatu yang kita miliki? Harus disadari, sebagai murid, kita harus meneladani guru kita. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia melepaskan segala sesuatu karena dia tahu, dia harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya ketika dia hidup di dunia ini. Begitu pula dengan kita, sadarilah mungkin kita punya harta yang luar biasa banyaknya, mungkin kita punya harta untuk tujuh keturunan kita tidak ada habis-habisnya. Mungkin kita juga punya kemewahan, kita punya kehormatan, kekuasaan, harga diri. Kita memiliki segala sesuatunya, tapi kita harus sadari semuanya itu bukanlah harta yang terindah. Karena harta yang terindah adalah ketika kita nanti dapat masuk dan diterima di tempat yang Tuhan janjikan, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Untuk dapat kita masuk ke sana, kita harus sadari betul kita punya tanggung jawab di dalam kehidupan ini, bagaimana mengarahkan hidup kita untuk dapat masuk di tempat yang dia janjikan. Karena bumi yang kita huni saat ini, dunia yang kita tempati saat ini, akan ada masanya ini akan lenyap. Karena bumi yang lama, langit yang lama ini akan lenyap. Dan Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru untuk kita tempati. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau masuk ke sana, jangan genggam apa yang ada di dunia ini. Lepaskan kesombongan kita, lepaskan. Ayo, kita mengarahkan hidup kita, fokus kita hanya ke langit yang baru dan bumi yang baru. Karena kita memiliki harta yang terindah, yaitu ketika kita bisa masuk di tempat yang Tuhan janjikan. Bagaimana caranya supaya kita mampu melepaskan ini semua? Ingat, jadikan Tuhan Yesus satu-satunya yang berharga di dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa yang berharga rumah kita, mobil kita, deposito kita, harta kekayaan kita. Jangan itu yang dijadikan harta yang berharga. Jadi, dalam hidup kita, sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus, harta yang berharga hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus, satu-satunya. Jangan ada yang lainnya. Jangan digantikan dengan apapun. Karena yang ada di dunia ini semua sifatnya sementara. Tapi mari kita melihat yang sifatnya kekal, yaitu kita memiliki Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini. Ini yang akan kita bawa nanti saat kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi kan susah kita melepaskan segala yang kita miliki. Enak aja ngomong, kita lepaskan, lepaskan. Orang kita nyarinya susah, kita berjuang setengah mati, kita kerja keras. Tapi kita harus ingat, kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau bapak, ibu, saudara, dan saya mau masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, tidak ada pilihan. Lepaskan segala yang kita miliki. Dikatakan segala berarti semuanya tanpa terkecuali. Lepaskan. Jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Karena ada harta yang paling indah. Di sanalah, di tempat yang Tuhan janjikan. Ketika kita dapat masuk di sana, tempat itulah menjadi tempat yang terindah. Tapi rasanya sulit. Bagaimana supaya kita mampu untuk dapat melepaskan? Ingat, bapak ibu, kata melepaskan tadi, kata kerja yang aktif, berarti kita harus berjuang setiap saat, setiap detik hidup kita. Untuk terus menanggalkan, meninggalkan, memisahkan diri kita. Ingat, memisahkan diri kita dari segala hal tentang keduniawian ini. Untuk dapat kita mampu melepaskan semuanya, maka kita harus dapat merenungkan di dalam kehidupan kita ini. Apa yang kita renungkan? Renungkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini tidak berharga sama sekali. Kok bisa? Padahal di dunia ini, ini berharga banget kita dihormatin. Bapak ibu, kalau kita dihormati di dunia ini, itu bukan apa-apa. Tetapi yang harus kita kejar, bagaimana kita dapat berkenan di hadapan Bapak. Renungkan kalau saat ini kita berdiri di depan takhta pengadilan Tuhan. Kalau kita masih membawa harta kita, kehormatan kita, harga diri kita. Apakah semuanya itu berharga di hadapan takhta pengadilan Tuhan? Tapi itu kan masih jauh. Sekarang kita berkata masih jauh. Tapi kalau hari ini kita kena COVID, lalu kita mati. Itu hal yang sangat mudah. Dan ketika kita berhadapan dengan takhta pengadilan Tuhan, Sudah siapkah kita menghadapi pengadilan yang mahadasyat itu? Pengadilan yang benar-benar adil. Pengadilan yang tidak bisa disuap atau disogok dengan apapun. Dan hukumnya pengadilan itu adalah terlihatkah wajah Tuhan Yesus Kristus di dalam wajah kita. Ayo, kita harus merenungkan sejak sekarang. Kalau saat ini kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Bagaimana? Kalau kita masih belum berkenan, Aduh, kita bukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ayo. Kita renungkan di dalam kehidupan kita setiap saat. Kalau sekarang kita mati, kita mau berangkat kemana? Apakah kita tahu jalan menuju tempat yang dijanjikan itu? Di langit yang baru dan bumi yang baru? Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya satu pribadi. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau dia yang tahu, ayo kita bergaul karib dengan dia. Membangun hubungan yang erat dengan dia. Supaya setiap saat kita mati, kita siap. Karena dia pasti menuntun kita. Menuju ke tempat yang dia janjikan. Untuk dapat melepaskan semuanya, Jangan takut untuk menderita. Jadi setiap kita harus rela pikul salib yang kita milik. Begitu banyak orang Kristen tidak mau memikul salibnya sendiri. Dia mau menjadi orang Kristen karena dia tidak mau menderita. Dia mau menjadi orang Kristen karena dia mau diberkati. Dia mau menjadi orang Kristen karena dia mau menerima mujizat. Bapak, Ibu, tidak salah semuanya itu. Tetapi kita jangan terikat di sana. Sekarang kita mau memperoleh mujizat kesembuhan. Oke, kita bisa mendapatkan tidak? Bisa. Tetapi nanti kita ada waktunya yang tidak mati. Ada waktunya. Kita pasti mati juga. Sekarang ini kita sembuh. Nanti waktunya kita pun pasti akan mati juga. Jadi ayo, kita harus berjuang. Kalau kita meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia berjalan memikul salib. Maka kita pun harus berjalan memikul salib. Seperti Tuhan Yesus pun memikul salib. Jangan takut menderita. Kebanyakan dari kita takut untuk menderita. Ayo, pikul salib kita. Untuk merubah karakter kita. Kita harus rela memikul salib kita sendiri. Untuk dapat melepaskan semuanya. Maka ingat Bapak Ibu Saudara. Kita harus fokus. Fokus ke mana? Fokus kepada tujuan hidup kita. Di mana tujuan hidup kita? Langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita fokus ke sana. Apakah kita tidak merasakan penderitaan? Kita tetap merasakan penderitaan. Kita tetap mengalami yang namanya anyaya. Penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, masalah. Tetapi kalau kita fokus melihat ke arah yang kita tuju. Kita melihat ada penderitaan. Tetapi seakan-akan kita tidak merasakan penderitaan itu. Kita mengalami kesulitan, mengalami masalah. Seakan-akan masalah itu sangat ringan dan kita bisa hadapi. Karena masalah kita yang sesungguhnya kalau kita tidak dapat bersekutu dengan Bapak kita di surga. Masalah kita hendaknya dalam hidup ini hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus saja. Kalau kita tidak berkenan di hadapannya, itu yang menjadi masalah kita. Jadi supaya kita dapat berkenan, ayo tanggalkan, lepaskan segala yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Mampukan diri kita untuk fokus terus mengarah kepada tujuan. Sebagai seorang petinju pun dia harus fokus tempat yang harus dia tinju. Sebagai seorang pelari maraton dia harus fokus kemana garis akhirnya. Begitu pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus fokus. Garis akhir hidup kita adalah langit yang baru. Dan bumi yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara saya mengajak semuanya. Ayo, lepaskan dan tanggalkan. Jadilah murid Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang benar menurut Bapak di surga. Bukan benar menurut doktrin apapun, teologi apapun. Tetapi kita benar menurut Bapak di surga. Kapan kita lakukan itu? Sekarang. Inilah saatnya. Saya mengajak semuanya. Ayo, kita mengarahkan hidup kita. Melepaskan segala sesuatunya. Supaya kita dapat menjadi murid Kristus yang sesuai dengan Bapak inginkan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk segala berkatmu pada saat ini. Untuk kebenaranmu, untuk suara hatimu. Kami mohon padamu ya Bapak saat ini. Berkati setiap umatmu. Berkati mereka saat ini dimanapun mereka berada ya Bapak. Berikan kepada kami semua kemampuan untuk dapat menjadi murid Kristus yang benar. Untuk dapat menjadi murid Kristus yang berkenan di hadapanmu ya Bapak. Bapak, mampukan kami saat ini. Untuk melakukan apa yang kau sampaikan. Yang mulia Tuhan kami, Yesus Kristus. Bawa kami terus terbang tinggi. Masuk dalam tahta hadirat Bapak. Ya Tuhan, kami mau berubah menjadi seperti Engkau. Kami mau meneladani-Mu. Kami mau menjadi murid-Mu yang benar-benar sesuai dengan harapan Bapak di surga. Terima kasih ya Bapak untuk kebenaran-Mu ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapak di surga. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapak di surga. Cinta kasihnya melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, pertolongan yang melalui roh kudus. Yang menuntun kita, membawa kita, sampai kita nanti berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.